Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ajasir sesuatu atau tujuan dari sesuatu atau memberi masyarakat Namun sebelum kita belajar bersama pada hari ini kita berwakani kita mulai dengan membaca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak setelah kita mulai berbelajaran, nanti anak-anak jangan lupa meresum hasil berbelajaran pada kegiatan berbelajaran hancasir sesuatu Selanjutnya kita selalu berserangan hancasir sesuatu 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 atau pidato itu sebenarnya kalegu atau keterampilan Kalegu keterampilan di korok Yaitu kandarake sahib jenik babakan Perkorom Maranongake Hing sahib jenik Keperluan atau kegiatan lalu serpandu Jadi sesuatu atau pidato atau sambutan adalah keterampilan kita untuk berbicara Untuk mengucapkan beberapa hal atau informasi kepada orang lain dalam sebuah kegiatan lalu serpandu Pusat Hancasir sesuatu Hancasirова tujuan sesuatu Nomor 4 Yaitu Hing sahib Hatur Panggidirhajar Hing sahib 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 atur pamatau atau informasi yang ketiga atur tanggung atau menghibur dan yang dapat atur pengajar nah ayo selesai-selesai guys bintang untuk kita setahun bahkan atur pambagio atau atur pambagio atau atur pambagio yaitu sesuara kandir nabi rambu hibur korokamu poten yang atur pambagio atau atur pambagio itu adalah ucapan selamat datang kepada kamu dalam kegiatan acara pambagio. Surasane atau tujuannya pertama yaitu pambagio atau ucapan selamat yang kedua atur pambagio atau ucapan terima kasih. Yang ketiga yang anda rake anda sehat yaitu menyampaikan acara apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan atur pambagio. Salah singgipun nomor kali menikau atur pambagio. Atur pambagio menikau sesuara atur pambagio yaitu sesuara kakawet para purang ketahui nyari usahkan satu kali kegiatan pambagio. Kami lho baping kakawadara kan kerdah gamblang ketahui sebuah. Jadi sesuara kakawet adalah pidato atau sambutan yang tertujuan untuk memberikan informasi kepada audien atau penduduk kegiatan pambagio tersebut. Maka yang harus dikatakan harus sedetail mungkin atau sejelas mungkin. Jadi biasanya atur pambagio menikmati kegiatan para purang ketahui yang satu kali kegiatan atau rapat agar kegiatan. Atur pambagio. Seseorang atur pambagio yaitu sesuara kakawet pambagio atau gedea ke atin yang marang moral sutrislang singg lagi naksan sutoro. Jadi sesuara atur pambagio menikau berat tujuannya untuk membesarkan hati orang yang kita berikan sambutan atau berat tuju. Terus dari sesuara atur pambagio yaitu sesuara kakawetan yang melayu dan sesuara yang mengharapkan kakawet pambagio seperti jatuh. Ini kan utasan nomor sewa sesuara atur pambagio. Atur pambagio yaitu sesuara kakak ancasih supaya singkir lagi percaya bahagio ketahui ini langsung tindakan kakawetan diundang laki dinding singkir sesuara. Jadi di sesuara atur pambagio yaitu sesuara kakak tujuannya untuk mengajak atau menarik hati audien agar yang diucapkan atau hal yang diajak bisa dilakukan oleh. Contoh ikut adalah misalnya sesuara atur promosi atau sesuara penyelamat kesehatan dan lainnya. Nah anak-anak punikau mau materi babakan ancasih sesuara ikut anak. Mungkin anak-anak sangat paham babakan ancasih sesuara. Maka karena anak-anak pembacar pambagio yaitu sesuara, nanti kalau anak-anak berpambagio bisa tanya-tanya kepada Pak Rahmat atau bisa mencari referensi dihubul atau dihubul yang lain. Nah muka anak-anak, baca teman-tanya yang dihubul yang kita kasihkan di mawas dan berhasil sana. Alhamdulillahirrohim. Tentang semua belajaran anak-anak, karena di Belanda semua anak itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!